Intro Kebakaran hebat membuat heboh jagad maya beberapa waktu terakhir. Telah terjadi kebakaran hebat di gedung Keiling Lantai 7, Setia Budi, Jakarta Selatan pada Sabtu 15 Juli 2023. Besarnya kobaran api itu juga membuat panik sejumlah orang yang sedang mengikuti prosesi pernikahan. Puluhan orang tersebut awalnya tidak tahu jika api melalap gedung tersebut karena tidak mendengar alarm kebakaran. Barulah mereka sadar sedang ada kepulan asap di dalam ruangan pernikahan. Seketika puluhan orang itu langsung menyelamatkan diri melalui tangga darurat. Darwin Simarta, 51 tahun menceritakan detik-detik kepanikan keluarga kedua mempelai dan tamu undangan yang hadir. Setidaknya ada sekitar 60 orang yang menghadiri prosesi pernikahan tersebut. Disebutkannya saat kejadian mereka hendak melakukan prosesi adat di lantai 5. Jelas kata Darwin pihaknya tidak mendengar bunyi alarm dari gedung tersebut. Pihak keluarga dan tamu undangan berlarian setelah melihat ada asap dan api di beberapa bagian ruangan tersebut. Barulah ketika mereka sampai di luar gedung terdengar suara sirine. Namun kala itu api telah berhasil dijinakan setelah 18 unit dan 90 personel pemadam kebakaran dikerahkan. Menurut informasi kebakaran diduga disebabkan kompor gas dari sebuah kantin yang ada di lantai 7 gedung tersebut. Kebakaran menyebabkan dua orang mengalami luka. Mereka ialah juru masak dan pengunjung kafe di lantai 7 berinisial. KEMBICARA 3 KEMBICARA 4 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton